Kasus pembunuhan ibu kandung di Kelurahan Mertasinga, Kocimatan, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah membuat geger warga pada Rabu 8 September 2021. Korban yakni Warsitoh, 43 tahun, tewas mengenaskan dengan luka bacok senjata tajam di lokasi kejadian yang dilakukan anaknya sendiri. Pelaku yang berinisial RS, 23 tahun, kini telah diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat mencoba kabur hingga akhirnya aparat dan warga terpaksa menindih tubuh pelaku agar tak mencoba melarikan diri. Seorang ibu penjual bubur bernama Warsitoh di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tewas dipunuh anak kandungnya. Kejadian ini bermula ketika korban dan juga pelaku terlibat keributan di rumah tersebut. Saat endak dilerai, tiba-tiba pelaku langsung menuju ke arah dapur dan mengambil golok dan melukai leher korban. Kabupaten Cilacap, Leganek Mawar, di menjelaskan peristiwa tersebut diketahui tetangganya karena mendengar teriakan korban. Saksi kemudian lari meminta bantuan warga sekitar karena melihat pelaku membawa senjata tajam. Nilasir Tribun Jateng.com dalam rekaman video yang viral, usai membunuh ibu kandungnya sendiri pelaku mencoba melarikan diri. Namun pelaku berhasil ditangkap oleh polisi, TNI, dan warga yang tak jauh dari rumah korban. Aparat dan warga terpaksa menindih badan pelaku agar tak mencoba melarikan diri. Sebenarnya itu para tetangga menganggap keduanya juga pernah ada percekcokan sebelumnya. Menurut Ketua RT Setempat, korban dikenal baik oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!